Terima kasih telah menonton! Di Jakarta ini kalau menjelang lebaran atau hari lebaran itu paling mengasihkan, menikmati obat Jakarta yang sepi, tidak macet, enak, kemana-mana. Kemarin ada ketemu satu umat, kelebaran kemana, dia bilang jadi Osim. Saya tanya Osim itu apa, karena saya tidak mengerti Osim itu apa. Osim itu ternyata jadi penggantung rumah. Jaga cucu, uji baju, masak, jaga rumah. Pokoknya Osim nasib. Jadi luar, luar negri, kemana, di Tuhan. Masih belum beruntung, hoki-nya belum ada. Hei, hati-hati itu kalau ngomong. Kita tidak boleh sering bilang hoki-nya belum beruntung. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kita sering dengar kata orang, Keysa? Sekarang? Tidakiserikan sama level yang hasta lehzat. Wah, saya tidak ada uang, saya tidak beruntung. Dia beruntung, tidak ada uang, mouse. Tidak ada uang yang ada, GIACER pada usir-n одноas, saya tidak beruntung? Aku tidak beruntung, pesan , dan tidak beruntung dengan banyak. Tidak bolehетkan sudah," uang yang ada. Tidak boleh saya beruntung saya. Tidak boleh kalau ajar pasunya yang akan Goodichiro berkait tidak baik. pikiran itu akan menciptakan segala sesuatu yang buruk juga bisa jadi baik yang baik juga jadi jadi hati-hati jadi jadi rasa apa itu saya juga gak tau makanya sebenarnya kalau kebaktian minggu itu seperti kita terus disamping itu kita ada sharing sebenarnya ada sharing apalagi nanti ada sesi tanya jawab sebenarnya ini sesuatu yang sangat baik yang harus kita pelihara artinya jangan absen gitu setiap minggu diusahakan hadir jam 10 sampai jam 12 kalau orang bilang kalau orang bilang minggu jam 10 jam 12 itu adalah jam VFV jam yang paling bagus bagus-bagus sama kewihara selanjutnya mau ke mall silakan kumpul temannya silakan masih ada waktu 2 jam itu 2 jam itu saya harus tidak boleh absen kecuali ada hal-hal yang terpaksa harus saya tinggalkan tapi kalau lagi santai ya diusahakan hadir kenapa kita ingin memilih pendarasan Amethova ini berulang-ulang sudah menjelaskan itu ada beberapa alasan yang pertama adalah kemarin saya bilang menetralisirkan nane pikiran nane batin supaya nane batin itu jangan balance jangan istrinya berat ke sebelah terlalu ke kanan juga tidak baik terlalu ke kiri juga tidak baik kita harus balance itu harus seimbang batin kita ini nah biasanya orang memiliki keseimbangan batin maka dalam hidupnya itu kesejahteraan keharmonisan kebahagiaan itu akan selalu hadir dia seimbang disitu ada keseimbangan nah kenapa perlu keseimbangan ada beberapa alasan saya bilang yang pertama kegiatan retunitas kita sehari-hari itu terlalu banyak mau kerja mau urusan anak mau buka usaha mau urusan suami mau urusan istri mau urusan ini kadang-kadang batin kita ini bisa terpengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu sehingga sehingga kadang-kadang kita tidak seimbang tidak kuat dalam spiritual maka batin kita ini ngomenda sinak jadi gampang sekali pikiran kita itu akan dipengaruhi 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 oleh siapa oleh pikiran-pikiran yang aneh pikiran-pikiran yang buruk pikiran-pikiran yang jahat pikiran yang dilacuni oleh kotoran-kotoran batin nah kalau seseorang itu pikirannya selalu dipengaruhi oleh hal-hal negatif seperti itu maka dia akan mempengaruhi juga iperbuatan kalau orang punya pikiran yang jahat perbuatan pasti jahat itu sudah pasti hukumnya kalau dalam pikiran dia tidak korupsi dia tidak akan korupsi kalau pikirannya dia tidak akan marah maka dia tidak akan marah kalau pikirannya dengan penuh sintagasi maka pikiran yang apa yang melakukan itu dia akan mencerminkan itu jadi kalau pikirannya sudah jelek perbuatan pasti sudah jelek ucapan pasti sudah jelek itu sudah pasti semua semua bermula dari pikiran dia adalah pelopor dia adalah panglima dia adalah pencipta jadi kalau kita tidak hati-hati dia akan mengarahkan seseorang itu mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang suatu saat nantinya kita harus menerima akibatnya ini bahaya jadi mengapa kita harus menerima jadi kita harus menetralisasi menerima pikiran jangan sampai yang jelek-jelek itu jangan sampai menguasai saya kan begitu kita lihat sekarang fenomena terjadi narkoba di mana-mana ya kan begitu terus aborsi di mana-mana tingkat perceraian di mana-mana semua itu terjadi itu kenapa bisa terjadi karena pikirannya itu tidak pernah dilatih sehingga perbuatannya itu tidak hanya merugikan dirinya tapi juga merugikan orang lain makanya Buddha itu pintar satu bulan itu ada 6 hari baik 6 hari baik itu kamu tinggal pilih salah satu hari satu bulan anda boleh mengambil atanggah silah meditasi atau datang ke wihara mendapat memohon bimbingan biku ya aku ingin di wihara satu hari satu malam melatih diri supaya pikiran itu bisa balance sehingga ketika kita menjalankan tugas kita di dunia ini kita tidak mudah melakukan kecerobohan ya berarti itu 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 kenapa saya bilang demikian itu 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 hukum karma sebab dan akibat bahaya sekali saudara yang kepada jadi jangan anda melihat sesuatu yang kita tanamkan itu kecil kadang kecil itu kalau kita tidak perhatikan hati-hati lama-lama dia akan menjadi besar kalau sudah jadi besar susah dikendalikan seperti api anda bilang api itu kecil tidak masalah orang bilang suhu pasang lilin di rumah tidak masalah iya tapi kalau tidak hati-hati apa yang terjadi bisa mengakibat kebakaran juga jadi artinya bahwa perbuatan kita sekecil apapun itu apakah baik dan buruk dia suatu saat dia akan menjadi sesuatu kekuatan yang akan mengakibatkan akibat dari perbuatan kita sendiri apa itu baik atau buruk ingat itu saudara jadi umanjin ini menetralisirkan itu beberapa waktu yang lalu suhu ada teman orang katolik ada orang katolik dia sudah putus asa dia sudah tidak tahu harus bagaimana teik dia dari dulu dia merasa dia tidak pernah menyakitkan orang ketaatan saya terhadap agama kuat keimanan saya tapi saya tidak tahu suhu saya suka berdana membantu orang tapi kenapa ya suhu setiap kali saya mau terseng iya pasti orang pian setiap kali saya mau buka usaha mau join sama orang mau kongsi orang itu masih ditipu orang habis-habisan saya tidak tahu bingung suhu kenapa dalam pandangan agama buddha itu bagaimana saya tidak usah berbicara tentang agama anda percaya tidak hukum karma itu kalau anda percaya maka langkah selanjutnya bisa kita lakukan dia berpercaya sesuatu sesuatu yang datang itu ketika kita hadapi kita harus apa yang harus kita lakukan dengan senang hati dengan suka cita kamu bayar kenapa buddha selalu mengatakan apa yang anda alami sekarang ini kondisi yang kamu alami sekarang ini seperti apa yang ada apakah dalam kelahiranmu kehidupanmu keluargamu dalam sehari-hari seperti apa yang kamu rasakan itu punya pengaruh yang besar dengan kehidupanmu yang di masa lalu itu yang pernah kamu lakukan sudah sering menipu orang cepat kita bayar supaya ini jangan tumbuh lagi dan akibatnya kita yang susah di kemudian hari tidak masalah tiga bulan buddha itu beliau itu makan apa makanan kuda beliau ada punya karma baik yang besar jangan bilang berdana makanan kepada seorang buddha berdana kepada seorang arahat saja kita punya karma baik itu tidak terhingga bagaimana kita berdana kepada seorang buddha tapi lucu buddha di dalam hidupnya di kehidupan sekarang tiga bulan beliau itu mengalami kondisi seperti itu kelaparan yang dimakan adalah apa makanan kuda karena ketika buddha di kota sarawasti diundang sama raja untuk menerima dana makanan tetapi peti yang mau ketahuan sama dewa marah sehingga dewa marah dengan kekuatan sentuh mempengaruhi raja itu dengan kekuatan wanita harta kedudukan segala macam kenikmatan duniawi itu untuk mempengaruhi pikiran dari raja itu sehingga dia raja memperintahkan kepada menterinya kepada semua bahwanya siapapun yang datang ke rajaan ini apakah dia keturunan bangsawan apakah dia keturunan ninggal siapapun dia punya kastanya saya tidak mau menerima itu saya tidak mau saya tidak menerima sehingga dia lupa kalau dia ada undang buddha itu ketika buddha sampai sampai di depan pintu itu tidak ada buka pintu jadi buddha itu sudah berjanji akan datang menghadir dimana raja ini akan memberikan dana makanan ditambah lagi dalam kondisi waktu itu kekeringan bahwa 500 biku nunggulah di depan istana selama 3 bulan tidak dibuka pintunya itu selama 3 bulan dari 500 biku itu buddha mengatakan karena kondisi begini kalian sifat boleh bebas tidak harus menunggu saya berkumpul dengan saya anda boleh pergi diantara 500 itu cuma satu-satunya siswa buddha yaitu serifo dikailo tinggal sepai jauh sejauh keren itu menunggu kelaparan itu dengan makanan makanan kuda 3 bulan kemudian murid itu bertanya kepada buddha kamu adalah buddha yang sangat dijunjung oleh para dewa dan manusia kenapa masih menerima akibat dari karma itu buddha baru menceritakan di masa lalu dia ketika dia menjadi seorang pertapa dengan 500 pengikutnya disitu muncul seorang buddha namanya buddha piposifo buddha fiksin disitu dia mengatakan sesuatu kalimat yang buruk memfitna kalau model kamu seperti itu harusnya kamu pantas makan makanan kuda ini ucapan ini ini sisa dari kalimat buruk itu jadi saudara-saudara saudara-saudara sedamai yang berbahagia hati-hati ketika sesuatu ucapan yang kita keluarkan dari mulutmu ketika ucapanmu itu keluar dari mulutmu itu sudah tidak bisa kembali lagi kalau ucapanmu itu yang buruk hati-hati saudara makanya kenapa kita dengan suka nyenfo supaya apa supaya masih semua kongwe ya adil bu masih semua kongwe ya di bulang tiara orang kong aku enggak dengar bing chong kong luh chong kong chua man jadi kalau bu kongwe kan kalau orang baga ya ku zah mama kan sering bilang neng kong Absolute kong Kita boleh berbicara Tapi kalau sudah berlebihan Apa yang kita ucapkan itu Akan menjadi suatu permasalahan Mungkin kalian gak sadar Kau siung ceweho Siung jauh langisim Lu kok mencaya loh Lu sudah menyinggung langis perasaan Lu masih gak sadar Ketika perasaan itu tersinggung Maka dia akan melakukan hal yang sama Bisa lebih keji Dari apa yang kamu lakukan itu Ketika seseorang itu Batinnya tersakiti Kalau kamu mau ngomongin suhu Gak apa-apa Suhu balas begitu Suhu balas tiang-tiang Ami toho sedih aja gitu Lu kalau mau ngomongin suhu Gak apa-apa silahkan makin banyak Gak apa-apa Karena suhu tidak akan membalas perbuatan kalian Sama kalian Makanya itu suhu bukan gampang loh Kau orang mencayipun ¿Haurang mainly akan dingen denil Kau orang mencayipun Kau orang mencayipun will beri kepada kita Kau ngomongin root Terima kasih telah menonton! 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 kembali, eh hari ini apakah ada saya berbuat salah kalau ada, wah berbaiki, itu kan tujuannya kedisiplinan dan yang ketiga ada apa, ya hengsin hengsin itu apa, yang bisa bilang konsisten itu, jangan hari ini ini info besok libur, besok ini info tiga hari libur, tiga hari ini info satu minggu libur, ya gak bisa punya lingsi bawa jauh jangan seperti itu, tiba-tiba lagi ada baru kalang kabut, saya mau persiapkan ini, saya mau begitu, ya gak keburu lah ah begitu tiba-tiba kalau tijen naian kita gimana kita gimana tapi kalau kita batin kita tenang ketika tijen naian kemana ke xin poi huang xin poi huang kayak suhu dulu kan pertama kali ke taiwan lagi bareng di kamar siang hari jam sebelas sudah makan itu tiba-tiba ada goncangan gempa kalau di taiwan kan tiap hari goncangan itu ada gempa itu gempanya gak berat goyang dikit aja kan bak situ kan suhu dari lantai dua itu cuma pakai baju dalam itu langsung kabur lari turun ke bawah gitu kan sampai orang resepsi yang di bawah semuanya eh di sana baru orang taiwan tertawa saya goyai lah itu itu dari luar negeri karena bagi orang taiwan itu kalau gempa apapun ya dia tenang-tenang aja gitu dia santai aja gitu terus pernah terjadi lagi satu kali lagi itu jam satu pagi itu 5,6 itu pus gitu kan lagi kunggi nah goyang kira kan langsung lari ke bawah dari lantai tiga gitu kan sampai ke bawah buka pintu gak ada satupun orang di jalan raya itu 原来 ya 我的 tingkung ya buka itu orang di taiwan itu kalau bukan di atas tuju ya itu sih gak mungkin keluar punya itu hebat itu di taiwan seperti saya di taipei lagi baru langsung satu gedung semua orang tenang gak kabur keluar di dalamnya tuking terus loh nih yang foto terus gitu loh gak ada saya sudah mulai kakuinung gitu kan waktu kakinya udah lemas seperti gitu kan kan gak biasa kurang ada latihan disitu mereka sudah ada latihan mereka udah biasa ketika menghadapi kondisi seperti itu kalau coba kalau kita di wehara tiba-tiba ada gempa wajong shin kan pasti tinggal sendiri disini kalian paling kalau coba suhu dia malah kok si dia suhu dia gak ada mikirin suhu disini aduh wah maka itu tidak akan ada urusannya percayalah sama saya itu dia boleh itu pintu masih dibuka kabur suhu gini suhu mau di depan atau gak di depan itu gak masalah gak peduli gitu kan itu di taiwan itu luar biasa luar biasa saudara kenapa? karena mereka sudah biasa kondisi itu nah pendarasan Amitavu itu juga harus setiap hari dimakan dilatih sehingga suatu saat Amitavu itu tidak enggak usah didaraskan dia sendiri keluar gitu dia sendiri gak tahu ketika menghadapi satu gonjangan apapun batin itu batin kita itu tidak akan terpengaruh seperti itu nah kalau kita gampang makanya Buddha selalu mengatakan kalau batin itu selalu tergesa-gesa ya tidak tenang gitu ya yang rugi adalah dirimu sendiri itu saudara yang kedua adalah karena kita waktu cuma tinggal dua menit ya alasan lain untuk mempraktekan pendarasan Amitavu berulang-ulang itu karena alasan ketidakkekalan segala sesuatu segala galanya itu tidaklah kekal terutama kehidupan kita kita tidak tahu kapan kita harus mengatakan kepada kehidupan kita goodbye selamat tinggal kepada dunia ini sehingga ketika kita mendaraskan Amitavu berulang-ulang ibarat kita membeli polis asuransi sehingga pada saat kematian tiba kita tidak akan lagi menjalani pendaritan dalam lingkaran kehidupan ini itu adalah Ujang Anda coba lihat ya di dalam dunia ini apakah dia kaya bangsawan atau tidak dia bisa menjaga dan menjaga dan bisa enggak Anda coba lihat disitu Buddha mengatakan apakah orang itu sebagai bangsawan keluarga siapapun itu manusia apakah dia bisa terhindari yang disebut dengan kelahiran tua sakit dan mati enggak ada satupun mewah nah kita semua foto yang jajjuhana biar kita jelas melihat kehidupan itu sehingga kemelekatan kemelekatan yang berlebihan itu tidak menguasai diri kita karena kemelekatan itu adalah sumber dari semua kehancuran karena kemelekatan itu adalah sumber dari semua ketidakbahagiaan jadi kalau kita memaami akan kebenaran hakiki itu terhadap segala sesuatu itu kita tidak akan begitu besar dengan kemelekatan itu itu saudara seperti orang mengatakan kita harus kurangi keinginan semua orang memiliki keinginan wajar tetapi kalau keinginan itu ditambah satu kata namanya nafsu maka keinginan itu akan menjadi tidak sehat nafsu kan iwam keinginan itu semua orang ada saya ingin dong dipunya suami yang sayang sama saya saya ingin dong punya istri yang pintar masa saya ingin dong punya istri yang cakep saya ingin dong punya suami yang ganteng seperti saya keinginan itu wajar tetapi kalau keinginan itu sudah diracuni oleh sesuatu yang nafsu namanya maka keinginan itu akan menjadi rusak nafsu itu kan sesuatu yang negatif kan iwang maka kenapa orang bilang semakin rendah iwang semakin disitulah kebahagiaan keinginan keinginan nah 佛陀 让我们知道 这个道理 这个世上 都是假的 就是说 不要去执着 该吃饭 就吃饭 该工作 就工作 该处理 就处理 apapun tak berjahkan tak berjahkan apapun tak berjahkan tak berjahkan tak berjahkan tak berjahkan tak berjahkan 就аг 例如那 我们要 ford 就算 还要 fazer 但是 没可能 不可能 不可能 十五年 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 未来 三十五年 未来 世上 如今 老子 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 Tidak ketidak kekalan itu. Tidak ketidak ketidak kekalan itu. Yang ada hanya kebahagiaan Tidak ada penderitaan Ya kan Kayak suhu Sekarang Kemarin ada umat kita punya anak Baru dicapai Umur 28 Masuk rumah sakit harus dioperasi Kenapa? Lefernya ada nana Lefer hatinya ada nana Nana itu Bahaya kan? Takut Takutnya kanker kan? Kenapa dicari sumbernya? Kenapa lefer itu bisa ada nana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari makanan Karena makanan itu mengandung bakteri Sehingga menyerang lefernya Lama-lama dia jadi nana di dalam Disedot Operasi Sakit bukan? Tungguk bukan? Susah suhu Menderita Ensin kuah Kau suhu ni Zain sisi Ren Juzi Bimian bule Yau sheng lau bingsi ziku Nah我们怎么办? 好好念 Fuh Sih jen Dau le Makan jen Di jen Amidho Fuh Buihah Sih jen Leng Kau suhu lagi Benar Saya ngomong apa Adanya Maka kemarin Suhu bilang Kama Jessica Chau Lohsa Bila Kita ke rumah duka Kemarin Sembayang Suhu melihat Orang yang meninggal itu Saya bilang Kepada diriku sendiri Ren Jujur 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 Semua orang Manusia yang ada di sini Setiap Siapapun itu Akan melalui Proses ini Jujur 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 Aanya Bedanya Apa? Ada yang lebih cepat Ada yang lebih awal Ada yang lebih lama Tapi Pada dasarnya Semua orang Itu Bimian Bulya Yau sheng lau bing Sesu Kuang Gak ada orang Satu pun Artinya seperti itu Walaupun ini adalah sebuah proses Hanya sementara yang kita miliki Fisik ini, kita bisa manfaatkan fisik ini Terus mengembangkan kebaikan itu Sehingga suatu saat fisik ini Telah kita tinggalkan Kita akan berubah menjadi fisik yang abadi Di mana? Siang tidak sejaya Jadi ayah, sejauh Ah, ekiroh Sejian bukan orang Waktu tidak pernah menunggu kita Kita yang harus Harus kita mengejar itu Untuk memproleh itu Ha, nyenfo Nangkong lah Kalau bawa tiongkau taiji Hakiam kong, hakiam kwan Tidakkan kebaikan Bawa tiongkau taiji Tidakkan kebaikan itu, namun bagaimana kalau kita memahami kondisi seperti itu apa yang harus kita lakukan di depan kita sambung terima kasih sebentar lagi ada liburan mungkin jaga nani sikap ada waktu dimanapun berada hai dia muhut loh pergi liburan kemana hai dia muhut ada baik gak ada buruknya terus kedua makan jangan sembarangan memang enak sih kalau makan terlalu enak enaknya itu hanya sesat sampai sini kalau sudah masuk ke dalam di belakangnya banyak urusannya jadi kurangi lo makan yang cendang-cendang sekali-sekali boleh lah maksud saya makan dan respuesta terima kasih Terima kasih telah menonton!